Yesus adalah bukti bahwa Allah itu baik dan tidak kejam. Inilah penjelasannya. Allah itu baik, Allah itu tidak kejam. Iblislah yang membohongi atau membutakan mata hati manusia. Sehingga menyebabkan manusia memandang bahwa Allah itu kejam. Allah yang suka menghukum. Allah yang suka menimpakan bencana. Allah yang suka melakukan pembalasan. Orang yang menganggap bahwa Allah itu kejam, berarti orang tersebut belum mengenal Allah dengan sebenarnya. Siapakah Allah yang telah memilih kita? Dan bagaimana awal sejarahnya? Sehingga ada orang yang menganggap bahwa Allah itu kejam dan menakutkan? Mari kita simak penjelasannya. Iblis mengendap-endap, berikhtiar. Menanti-nanti pada pagi yang cerah sebelum bumi ini terinfeksi oleh dosa. Berkas matahari keemasan menembus langit-langit jambut hamparan kebun, buah-buahan. Dan embun berkilauan bak tetesan berlian di atas pohon yang syarat dengan buah. Dengan polosnya, hawa melangkah perlahan di bawah sinar matahari menuju jebakan. Di sini, untuk pertama kalinya dan bukan yang terakhir, mata wanita pertama dan ular pertama itu bertemu. Mereka saling tatap, yang kemudian mereka terlibat dalam sebuah percakapan. Si ular mengambil umpannya yang lari dari penjagaan sang penciptanya. Hawa mengikuti ucapan setan itu, dibutakan oleh tipu muslihatnya. Hawa tidak menuruti Allah dengan memakan buah larangan itu. Bahkan Hawa kemudian malah membujuk Adam suaminya untuk memakan buah itu juga. Dan karena perbuatan mereka, akibatnya membuat seluruh bangsa keturunannya jatuh ke dalam dosa. Allah sebagai pencipta tentunya kecewa. Tetapi tindakan Allah ternyata sungguh menakjubkan. Melebihi tindakan orang tua ketika mengetahui anak yang dikasihinya diintai oleh bahaya yang mematikan. Dengan lembut, Allah memanggil sepasang manusia itu dengan berfirman. Dimanakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Adam dan Hawa yang menjadi telanjang dan bersembunyi di balik semak dengan suara gemetar menjawab. Aku takut tertulis dalam kejadian 3 ayat 10. Kebohongan ular yang adalah iblis telah mempengaruhi Adam dan Hawa dengan tragis. Mengakibatkan mereka memandang Allah menjadi yang harus ditakuti secara negatif. Padahal sebelum mereka telanjang akibat dosa, Adam dan Hawa memandang Allah sebagai yang penuh kasih. Dan akibat kebohongan iblis yang menyebabkan Adam dan Hawa menjadi memandang bahwa Allah itu adalah kejam, masih berhembus dalam pikiran keturunan mereka. Hingga zaman ini, Allah menjadi harus ditakuti secara negatif. Sehingga miliaran orang beragama di bumi ini melakukan upacara-upacara keagamaan, membaca buku-buku suci mereka, melayangkan doa-doa. Semua itu dilakukan dengan harapan supaya dapat meredakan amarah Allah yang menakutkan. Itu terjadi karena sang musuh yaitu iblis telah membutakan pikiran manusia. Iblis mau supaya manusia itu memandang Allah dengan rasa takut. Supaya menganggap bahwa Allah itu kejam, suka menghukum karena tak mau mengampuni. Iblis ingin supaya Allah itu dipahami oleh manusia sebagai pribadi yang dikenal dengan kekejamannya. Iblis ingin menanamkan kepada pikiran manusia bahwa mata Allah itu mengawasi dengan penuh waspada untuk mencari kesalahan dan kekeliruan manusia. Supaya Allah memiliki alasan untuk menimpakan hukuman kepada manusia. Iblis ingin menghapus pengharapan manusia bahwa Allah itu maha pengampun dan kasihnya tidak berkesudahan. Maka untuk menghapus bayangan gelap inilah, lalu Tuhan sang pencipta menyatakan kasih kekal Allah kepada dunia. Allah mengkaruniakan Yesus untuk tinggal di tengah manusia yang berdosa di bumi ini. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh keselamatan dan hidup yang kekal di surga. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus telah datang untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Allah itu adalah kasih, bukan Allah yang kejam, dan juga bukan Allah yang tidak peduli dengan keselamatan ciptaannya yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus adalah bukti bahwa Allah mengasihi seluruh umat manusia.